Pembalap Suzuki X-Star Alex Rins mengungkap nama-nama pembalap yang perlu dia kalahkan untuk menjadi juara MotoGP 2020 Alex Rins merasa percaya diri bisa menjadi penantang serius untuk meraih titel champion dunia Motivasi Rins itu muncul lantaran tim yang dia bela, Suzuki, belum pernah menjadi jawara sejak era MotoGP dimulai Rins pun berkomitmen siap bertarung maksimal untuk gelar juara dunia Saya merasa siap bertarung untuk gelar Kami mempunyai motor sangat bagus, kata Rins, dilansir bolasport.com dari Tutomotoriweb Ini akan sulit karena lawan kami juga kuat Namun, motor kami jauh lebih baik daripada 2019 dan kami ingin menjadi yang terdepan dalam setiap balapan Tahun ini akan menjadi tahun yang berbeda, tetapi kami akan mencoba Kami harus berkonsentrasi dan memberikan yang terbaik, kata Rins melanjutkan Lebih lanjut, pembalap Spanyol itu juga berbicara tentang progres motor Suzuki GSX-RR yang ia tunggangi Rins yakin, kualitas kuda besinya yang sekarang sudah banyak mengalami perkembangan Saya perhatikan motor banyak perbaikan Suzuki bekerja keras selama musim dingin, ucap Rins Kami memiliki sasis baru, mesin baru, dan elektronik baru Saya senang, kami lebih cepat daripada 2019 Tes musim dingin sangat baik, walaupun kami belum bisa balapan sesungguhnya, ucap Rins menjelaskan Pembalap berusia 24 tahun ini kemudian menyebut bahwa Mark Marquez dari tim Repsol Honda Masih menjadi titik acuan pada MotoGP 2020 Selain itu, Alex Rins juga tak menampik tentang rival lain, yang bisa menjegal Marquez menjadi juara Menariknya, Rins tidak mencatumkan Valentino Rossi, dalam daftar pesaingnya dalam meraih gelar juara dunia Masih ada pembalap lain yang perlu dikalahkan Ada mevrik finales, Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, dan Danilo Petrucci, tutur Rins Akan tetapi, saya pikir Marquez mempunyai banyak pengalaman dan kecerdasan Kami harus berjuang keras melawannya, kata Rins menegaskan Terima kasih telah menonton!